Warga di tiga desa di Tuban, Jawa Timur mendadak menjadi miliarder dan memborong mobil baru setelah menerima pembayaran ganti rugi lahan yang dibangun kilang minyak. Yang Anda saksikan ini adalah visual deretan pembelian mobil baru oleh warga desa Sumur, Geneng, kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Video ini menjadi viral dan diunggah sejumlah akun di media sosial. Mobil baru yang diborong datang bersamaan sehingga membuat deretan truk pengantar mobil yang panjang. Warga di desa ini memborong mobil baru setelah mendapatkan ganti rugi lahan dari Pertamina yang akan dijadikan kilang minyak. Ini rumah-rumah warga di desa Sumur, Geneng, Tuban yang dilengkapi mobil baru. Sejumlah mobil baru yang telah memiliki plat adalah hasil pembayaran ganti rugi lahan yang lebih awal dilakukan sebelumnya. Tidak hanya mobil baru, sebagian besar penerima ganti rugi juga merenovasi rumah mereka. Salah satu warga Sumur, Geneng yang bernama Nurul mengatakan menerima ganti rugi uang senilai 5 miliar rupiah. Nurul mengaku menggunakan uang dengan sebaik-baiknya termasuk investasi dan untuk keperluan sekolah anak. Sementara penerima ganti rugi lahan lain, Sutrisno, mengatakan ia menerima ganti rugi dari lahan miliknya mencapai 15,8 miliar rupiah. Uang itu digunakan untuk membeli mobil baru dan modal kerja. Berapa, Bu? Kira-kira, Bu? Dapat 4,5 M. Bu, itu digunakan untuk apa saja, Bu? Ini digunakan untuk satu, investasi, tanah, reksadana, sama obligasi. Jadi yang selebihnya itu dibuat modal usaha mebel. Ada sebagian untuk pendidikan anak, jadi kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Bu, gak dibelikan mobil baru seperti warga-warga lain, Bu? Kalau saya mobil itu sesuai kebutuhan saja. Jadi untuk... Belikan untuk mobil L300 dan Toyota Rush dan yang 3,8 miliar, saya belikan ladang diremen miliknya Mahmantan. Mas, ini kok ikut beli mobil ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk biar tetangga pada punya, saya juga ingin punya gitu, Pak. Totalnya dapat berapa miliar, Mas, dari pembebasan lahan ini? Ayah saya mendapatkan 15,8 miliar. Sumurgenang menyatakan sudah lebih dari 170 warga di desanya yang membeli mobil baru. Rata-rata warga yang mendapatkan ganti rugi lahan sebanyak 8 miliar rupiah dengan jumlah tertinggi nilai ganti rugi mencapai 26 miliar rupiah. Pertamina itu, jadi untuk ganti ruginya, urak uang itu digunakan untuk beli mobil, terus rehat rumah, dan beli tanah lagi. Sejauh ini sudah ada berapa warga, Pak, yang membeli mobil kira-kira? Sekitar ada 170-an, sekitar segitu. Setidaknya lebih dari 225 kepala keluarga di desa Sumurgenang, Kecamatan Jenutuban mendapat ganti rugi lahan yang berada di tiga desa. Nilai ganti rugi yang diberikan dari proyek kilang di Tuban ini berkisar antara 600 hingga 800 ribu rupiah per meter persegi. Kilang minyak yang akan dibangun ditargetkan beroperasi pada tahun 2026. Kerjasama antara Pertamina dengan perusahaan asal Rusia. Saya bersama warga yang memborong mobil baru setelah mendapatkan pembayaran ganti rugi. Bernama Ali Sutrisno. Pak Ali dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, Kompas TV. Senang sekali, Pak Ali. Tampaknya ya. Iya lah. Jadi, Pak Ali, persisnya dapat berapa ganti rugi? Pilihnya ayah dengan luas 2,2 hektare mendapatkan 15 miliar 800 ribu rupiah, Pak. Wow, 2,2 hektare diganti rugi jadi 15 sekian miliar rupiah. Berarti per meter perseginya berapa tuh, Pak? 685 ribu. 685 ribu? Iya. Pak Sutrisno, akhirnya Bapak menggunakan uang itu untuk membeli apa saja? Untuk membeli mobil dan membeli tanah, ya. Saya dengar Bapak beli mobilnya nggak cuma satu, Pak? Iya, beli empat, Pak. Beli empat? Iya. Apa saja itu kalau boleh tahu? L300, Expander, Toyota, Innova, dan HR-B. Kenapa belinya empat, Pak? Saya tahu walaupun ini terserah Bapak ya, uang Bapak juga. Tapi kenapa belinya empat? Masa dulu yang susah, Pak. Sekarang uang banyak yang dinikmati. Baik. Jadi, selain membeli empat mobil itu, membeli apa lagi tadi kalau boleh tahu? Membeli tanah. Membeli tanah, hanya baru 8 ribu. Pak, tempat Anda kan sekarang terkenal ya, viral di media sosial, dibicarakan di sana-sini. Karena ada video, itu mobil datang bersamaan. Ceritanya gimana, Pak? Itu belinya barengan di satu showroom itu gimana? Awal-awalnya itu, yang membeli dengan rumpungan itu yang mengambil dengan cara konsinyasi, Pak. Jadi, bersatu kita terduh, berterai, kita runtuh gitu. Bersatu kita untuk membeli. Jadi, bareng-bareng gitu, biar viral, biar ketemu sama Pak Presiden gitu. Biar? Iya. Itu yang di belakang, mobil yang baru Anda beli itu ya? Iya, Pak. Platnya juga Anda... Oke. Jadi, platnya juga khusus ya, Bapak? Ini plat sementara. Plat sementara. Baik. Pak, Pak Sutrisno, kan Bapak satu dari banyak orang yang mendapatkan uang itu. Prosesnya berapa lama, Pak? Bapak bisa cerita ini sebetulnya apa yang terjadi? Awal-awal itu warga dulu juga ada yang boleh, ada yang tidak. Akhirnya, demi kepentingan negara, kita merelakan untuk kepentingan negara. Gitu, Pak. Jadi, prosesnya berapa lama tuh, Pak? Prosesnya dua tahun. Kurang lebihnya dua tahun. Itu lahan-lahan yang Bapak punya, dengan rumah Bapak ini jaraknya berapa jauh? Sangat dekat sekali, kurang lebihnya 100 meter. Yang paling dekat. Total ada berapa, Pak, yang dapat ganti rugi? Yang Bapak kenal, mereka dapat berapa selain Bapak yang dapat 15 miliar? Yang dapat lagi tuh, Pak Lek saya yang dapatkan 26 miliar, Pak. Terbesar ya, Pak? 26 ya? Ya, kalau di kampung saya terbesar, yang lain, yang lebih banyak juga banyak, Pak Pak. Jadi, total ada berapa di tempat Bapak, di desa Bapak yang mendapatkan ganti rugi? Semuanya? Berapa orang, Pak? Kurang lebihnya 250 kakak, kurang lebihnya. Nah, soal ganti rugi ini, sebetulnya sudah dikatakan sejak kapan? Tadi Bapak bilang prosesnya cukup lama juga. Tapi, dari kapan Bapak tahu Bapak akan mendapatkan uang sebegitu banyak? Dari awal-awalnya kan, di tanah-tanah kami, melalui BPN, disodohkan ke Pertamina, baru turun hingga gitu, Pak. Harga awalnya memang segitu, Pak? Sama, harga awal dan harga akhir, ataupun mengambil dikonsignasi, itu sama. Kalau misalkan bicara soal uang sebesar itu, kalau saya juga tadi melihat rumah-rumah langsung di renovasi dan lain-lain, perubahan apa yang terasa di tempat Bapak sekarang? Perubahannya yang dulu ada yang punya utang, hidupnya kurang apa itu, yang enggak sulit sekarang sudah, ini membaik sekali. Bapak juga membeli lahan di tempat lain, begitu ya, Pak ya? Betul, ya. Apa yang Bapak pikirkan ketika dapat 15 miliar, dapat ganti rugi sebanyak itu? Ya, biasa-biasa ada, Pak. Asalnya tanah, nanti kalau belum dapat tanah yang luasnya sama, juga masih seperti itu. Yang Bapak tahu, itu akan dijadikan apa, Pak? Yang saya tahu, akan dijadikan pabrik Pertamina, gandeng sama Rusia, itu, GRR itu. Pak, kenapa pilihannya mobil dan empat, gitu? Kan akhirnya orang pada bertanya, ini kenapa satu desa pada beli mobil semua, apa memang kebutuhannya, dan lain-lain. Apa, kenapa Bapak bisa cerita soal itu? Ya, saya sendiri juga ikut nyala di mobil, Pak. Jadi, membeli mobil ya hal-hal yang biasa, gitu. Setelah dibuka, jumlah segitu, kalau dibuatkan untuk membeli mobil kan tidak terlalu habis banyak, gitu. Soalnya harga tanah sekarang kan masih tinggi, gitu. Jadi, untuk beli tanahnya, kami pending dulu, gitu. Tapi, uangnya tetap kami disimpan di bank, gitu. Karena kan kalau mobil, apa namanya, investasi yang nilainya turun. Nah, empat mobil ini, rencananya akan diapakan, Pak? Kalau boleh tahu. Empat ini yang dua buat adik, yang satu buat istri, yang satu lagi buat saya, gitu. Oh, jadi memang menikmati yang ada sekarang, begitu ya? Seperti yang tadi Pak Sutrisno katakan, ya? Ya, ya, betul. Nah, Pak Sutrisno, kalau tadi, saya juga baca, kepala desa, ada yang sempat khawatir bahwa ini, ada yang tidak menjadikan ini sebagai modal usaha, takutnya uangnya habis begitu saja. Kalau Bapak, gimana rencananya? Rencananya nanti, uang saya tabung dulu, nanti kalau harga tanah sudah turun, nanti baru saya akan berikan tanah lagi. Jadi, sebetulnya setiap orang di sana sudah punya strategi akan apa uang ini dipakai, ya? Nah, Pak Sutrisno, cerita lagi dong soal video yang sekarang kami sedang putarkan. Ini warga akhirnya sekarang di rumah sudah ada mobil, lebih dari satu, kemudian merenovasi rumahnya, dan lain-lain. Apa yang Pak Sutrisno bisa bagikan kepada pemirsa ini, kita sedang melihat apa nih, Pak? Di sekitar rumah Bapak, rumahnya gimana, Pak? Sudah dibenarkan semua, ya? Ya, yang milik mertua ini sudah dibenarkan, yang milik orang tua sendiri belum dibenarkan, Pak. Soalnya ini pekerjanya sudah kerja semua, ini sudah ada pekerja, gitu. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih meluangkan waktu untuk kami. Semoga uang yang Bapak terima bisa menjadi manfaat buat banyak orang di sana. Ya, ya.